Banyak drama menarik tayang pada bulan Mei ini, cerita menarik, acting yang bagus, aktor dan aktris pilihan menjadi nilai tambahan sendiri untuk penonton. Kalau kalian butuh cerita menarik yang mendapatkan rating yang tinggi, berikut ini adalah rekomendasi drama China yang layak untuk ditonton. Yang pertama ada drama The Imperial Coroner tentang seorang gadis dan pangeran yang menyelidiki kasus 18 tahun silam. Gadis muda, cucu yang diperankan oleh Su Xiaotong berasal dari keluarga coroner, yaitu pegawai yang memeriksa penyebab kematian seseorang. Dia pun bertemu dengan Xiao Jin Yu yang diperankan oleh Wang Ziki, seorang pangeran bermatabat namun lemah dan sakit-sakitan. Pangeran Xiao bertanggung jawab atas kekuatan pidana di kerajaan. Yang kedua adalah drama The Long Pellet, drama si menawan Dilraba Dilmurat yang diadaptasi dari Man Hua dengan judul yang sama. The Long Pellet bercerita tentang pemeruntakan yang dipimpin oleh pangeran Li Ximin yang diperankan oleh Geng Lei yang ingin menghabisi saudaranya Li Jian Cheng. Putri Li Jian Cheng bernama Li Changge yang diperankan oleh Dilraba Dilmurat yang kemudian melarikan diri dan menyamar sebagai seorang pria. Yang ketiga adalah drama Court Lady, kisah seorang playboy dan putri berdagang yang cantik. Drama Court Lady berlantar belakang tahun awal dinasih Tang yang dipimpin oleh Li Ximin, kaisar agung Taizong dari Tang. Ada pun Seng Chumo yang diperankan oleh Sukai, putri Adi Batilu, adalah seorang playboy terkenal di kota kekaisaran Chang'an. Yang keempat adalah drama Miss Crow with Mr. Lizard, kisah seorang pria yang takut jatuh cinta dan bertemu dengan gadis yatim piatu. Gucuan yang diperankan oleh Alan Ren adalah seorang pria muda yang punya semangat hidup, sampai sebuah kecelakaan lalu lintas setelah mengubah hidupnya. Gucuan menderita luka di bagian jantungnya, meskipun dia selamat dan pulih, Gucuan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Yang kelima adalah drama Miss the Dragon. Kisah cinta seorang pelayan dan Raja Naga yang terpisah di tiga kehidupan. Miss the Dragon berkisah tentang Raja Naga dan seorang pelayan muda yang berjanji menunggu tiga kehidupan untuk bertemu dengan orang yang mereka cintai. Liu Ying yang diperankan oleh Bambisu adalah pelayannya Xiao Hou Xiu yang diperankan oleh Catherine Yang, yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor ular. Itulah tadi rekomendasi drama China dengan rating yang tinggi. Nah, termaman saja nih yang udah kalian tonton, silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!